Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan CM Service kali ini saya akan membongkar TV merek Polytron 21 in ya slim dengan kerusakan standby oke sobat kita langsung coba saja dan begini sobat untuk keripnya cepat ya berkerip cepat oke kita mengkar sobat oke sobat sudah terpengkar TV nya dan kita amati untuk komponen mungkin ada yang jangan kalah untuk komponen mungkin el kompropo atau kemana aman ya kelihatannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita tes untuk kondisi tegangannya ada apa tidak ya untuk lampunya kok cepat sekali untuk gedipnya Oke kita nyalakan TV-nya sudah banyak ya dan biasa untuk kabul hitam ke CRT ya kita cek untuk pegangan teratus lima belas di sini Oke cuma empat belas pol ya cuma ada empat belas pol di sini Oke udah ada 0,9 ini ada satu pol ini ada tiga belas saja eh tanpa sengaja coba ada yang boleh lihat tengahnya cepat kita balik bispinnya oke sebat itu ya ngapul ya kapasitar nanti kapasitar di kaki ini kaki beli bek kolektor ya kolektor ke kron ada yang ngapul oke sebat mungkin penyakit penyebabnya ini ya konslet sehingga menyebabkan tidak bisa start untuk TV-nya dan bergadip cepat sekali oke kita coba kita lepas sebat oke coba disini ya ini ya kapasiternya masih mudah sebelum ada saudaranya kita lo pas Oke sobat jangan lupa dibuang dulu ya pembuatan helco ini mungkin masih ada kita pakai colokan Sudir kita konsulitkan ini karena ini sangat besar ya kalau dipegang tangan ya lumayan kita coba kita tes Oke udah kosong ini suat kita paskan 2 kapasitor karamek ini mungkin Oke ini kita kawal di atas Oke ini kita kawal di atas Oke ini kita kawal di atas Oh Tidak ada dan nilainya belum tertera ya ya sempat 471 ya 471 atau 211 ya Oke sobat sudah tidak kelihatan ini ya Oke kita lihat di skemanya nilainya berapa lewat dan sudah saya dapatkan ya untuk operasiternya ini fokus kita lihat nilainya 471 saja kita pasang ini tempatnya sulit ya pasang dibaliknya jangan kita lihat di da apa apa ini ya masalah Oke, telah menggantikan kapas setar, kita coba lagi ya sahabat. Oke semua, TV-nya sudah saya rapikan ini, dan kita tinggal mencobanya ya, oke kita balik. Oke, langsung kita jalokkan ya. Dan untuk TV ini tidak ada powernya sobat ya, powernya power digital ya, power saklar biasa itu tidak ada ya. Oke, kita tambah, ini power saklar biasa ini, digital ini. Oke, rekam sudah lah sobat, TV sudah menyala, kita tinggal memberi antena. Dan lumayan untuk warnanya, sudah bagus ya, bagus masih kondisi CRT-nya masih bagus. Oke sobat, berarti gasus ini sangat sederhana, dengan tidak sengaja masih mencari penyakit. Ada ini ya, ngebulat, tidak kelihatan tadi, karena tempatnya sangat bertersembunyi, tidak kelihatan. Dan untuk tegangannya drop ya sobat. tegangannya yang 115, cuma ada berapa tadi, 14 atau. Dan dengan penggantian kapasitor keramik ini, TV sudah normal kembali. Oke sobat, jangan lupa subscribe, like juga komen, agar saya lebih bersemangat untuk membuat video kembali. Oke sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.